Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Kamis 26 September 2024, Pekan Biasa ke-25. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kitab Pengkotbah, bab 1, ayat 2-11. Kesiasiaan belaka, kata pengkotbah. Kesiasiaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, kesitu sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat. Telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan? Lihat, ini baru. Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 9, ayat 7-9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini harus kita maknai dalam iman akan Tuhan. Tanpa iman, akan menjadi kesiasiaan belaka. Kita dapat melakukan hal besar, tetapi berakhir dengan sia-sia. Sebaliknya, kita dapat melakukan hal kecil, tetapi penuh makna dalam iman. Dalam bacaan Injil, Raja Herodes gelisah ketika mendengar karya-karya Yesus yang mengagumkan. Hal itu terjadi sebab ia penuh dengan ambisi. Ia mengejar kekuasaan. Kehadiran orang lain menjadi ancaman baginya. Manusia tidak dapat mengabaikan Tuhan. Ia harus selalu melekat padanya. Tanpa Tuhan, manusia hanya akan mengejar ambisi dunia semata. Hidupnya tidak akan damai, walaupun berlimpah harta dan kekuasaan. Tuhan adalah kasih. Kasih adalah kurban. Apakah kita sudah menempatkan kasih Tuhan sebagai orientasi tertinggi hidup kita? Alasan utama untuk evangelisasi adalah kasih Kristus yang telah kita terima. Pengalaman keselamatan yang mendorong kita untuk selalu lebih mencintainya. Kasih macam apa yang tidak merasa perlu berbicara tentang orang yang dikasihinya, memperkenalkannya, membuatnya dikenal. Jika kita tidak merasakan keinginan kuat untuk membagikan kasih ini, kita perlu berdoa lebih tekun, sehingga dia akan sekali lagi menyentuh hati kita. Kita perlu memohon rahmatnya setiap hari, seraya memintanya, membuka hati kita yang dingin, dan menggoncang-goncangkan hidup kita yang suam-suam kuku dan gangkal. Dengan hati terbuka, berdiri di harapan Yesus, dan membiarkannya memandang kita, kita melihat pandangan kasih yang dilihat sekilas oleh Nathanael ketika Yesus berkata kepadanya, Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah dari Yohanes bab 1 ayat 48. Betapa baiknya berdiri di harapan salib, atau berlutut di harapan sakramen maha kudus, dan hanya berada di hadiratnya. Betapa baik bagi kita, bila membiarkan Yesus, sekali lagi menyentuh hidup kita, dan mendorong kita membagikan hidupnya yang baru. Apa yang kemudian terjadi adalah bahwa apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan. Dari 1 Yohanes bab 1 ayat 3. Sumber Evangelii Gaudium 264 Marilah kita berdoa. Allah Bapak, Pencipta Semesta Alam, Engkau memanggil kami untuk menjadi setia. Mampukanlah kami dengan tekun melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari dengan cinta yang besar, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam Renungan Harian ini. Kita jumpa lagi di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam.